Ya Abu Hanifa, kami telah lama menunggu dirimu di sini. Sudah berjam-jam tapi engkau baru datang sekarang. Apakah engkau takut untuk berdebat denganku? Kata ateis tersebut. Apa jawab Imam Abu Hanifa? Demi Allah, sesungguhnya ketika aku di dalam perjalanan ini, perjalanan tadi, aku menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa. Apa itu? Kata orang ateis tersebut. Kemudian Imam Abu Hanifa menjawab, Aku melihat ada sebatang pohon yang kemudian tumbang dengan sendirinya. Setelah tumbang, ia terpotong-potong dengan sendirinya. Membentuk sebuah perahu yang mana dari perahu tersebut ia berjalan sendiri. Kemudian ateis bertanya, ah mustahil, tidak mungkin dong. Kalau ibaratnya ada pohon yang rubuh, membentuk sebuah perahu dengan sendirinya dari perahu tersebut berjalan dengan sendirinya. Tidak mungkin kalau tidak ada yang membuat, tidak mungkin tidak ada yang menggerakkannya. Nah, begitulah kita di atas dunia ini. Begitulah alam semesta ini, kata Imam Abu Hanifa. Mustahil dengan planet-planet, isi bumi, luar angkasa. Kita yang berdiri saat ini tidak ada yang menciptakan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat kisah teladan teperi sumsel dimanapun anda berada. Dari kisah tadi, bisa disimpulkan bahawasanya. Benarlah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil kita bisa hidup, mustahil kita bisa berdiri di atas muka bumi ini. Mustahil kita bisa mencari nafkah untuk anak istri kita. Mustahil pohon-pohon yang rindang, yang lebat dengan buahnya. Bahkan alam semesta yang diciptakan di bumi, mustahil. Kalau tidak ada yang menciptakannya. Lantas siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kisah tersebut, Imam Abu Hanifa berhasil mengajak orang ateis tersebut memeluk Islam. Pada saat itu pula, dia bersahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Sahabat kisah taulat dan teperi dimanapun anda berada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siap pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun anda berada. Apa kabar ada di sore hari ini? Mudah-mudahan anda selalu tetap sehat sebagai menjalankan aktivitas anda sehari-hari. Senang sekali sore hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai anda di Suara Sriwijaya. Menarik sekali tema kita sore hari ini karena saya sudah kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Pemirsa, kalau kita sering mendengar ini kampus merdeka atau merdeka belajar dulu lah. Kita sering sekali mendengar istilah merdeka belajar. Karena memang kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudaya, Arisa dan Teknologi kali ini selalu mengkampanyekan merdeka belajar. Nah salah satu yang akan kita bahas ini adalah implementasi bentuk dari kebijakan merdeka belajar. Kampus merdeka apa itu kebijakan ini? Inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya sore hari ini dengan tema MBKM. Merdeka belajar kampus merdeka dengan dua orang narasumber saya di studio hari ini. Sudah ada hadir Kepala Lembaga Layanan Tinggi Wilayah 2, ada Prof. Dr. Ishak Iskandar, MSI. Apa kabar Prof. Ishak? Alhamdulillah, sehat. Sehat, selamat datang di TVRI Sumsel, Prof. Sehat selalu. Dan ada tim MBKM, LLDT Wilayah 2, dan Koordinator Duta Kampus Merdeka, Kementerian Dikbud Ristek. Ada Bapak Yanwardui Prasetyo, SPD, IMA, PhD. Pak Yan, Pak ya? Pak Yan, Pak. Pak Yan, sehat Pak Yan. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, jauh-jauh dari Lampung nih Pak Yan. Menemani Pak Kepala. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumsel ini, selamat datang di TVRI Sumsel. Pak Yan, senang bisa berjumpa dengan Prof. Ishak dan juga Pak Yan sore hari ini. Saya sangat senang sekali mendapatkan tema ini nih Bapak-Bapak. Kita ngomongin Merdeka Belajar. Emangnya kita belum merdeka ini Pak Yan? Kenapa? Saya ingin tahu dulu nih program dari Kementerian Dikbud Ristek ini terkait Merdeka Belajar ini apa sih Prof. Ishak? Baik, terima kasih Mbak Nada. Jadi program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sebenarnya akarnya itu dari pemahaman kita tentang tujuan dari pendidikan. Jadi kalau kita ingat apa pesan dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah memerdekakan. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan fashion mereka, bakat dan minat mereka. Nah, selama ini pendidikan kita itu seolah-olah mengekang, membatasi ruang gerak itu. Padahal tadi pesan dari Bapak pendidikan kita adalah tujuan dari pendidikan itu memerdekakan. Nah, berangkat dari itulah lahir program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itulah terbelakangnya. Keluar dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, disana memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat mereka setelah mereka menyelesaikan seluruh mata kuliah inti di program studi itu. Saya beri contoh misalnya. Saya mahasiswa program studi akutansi. Setelah saya menempuh mata kuliah inti sebagai penciri sarjana akutansi, maka saya boleh mengambil mata kuliah di luar program studi saya. Jadi misalnya, saya sebagai sarjana akutansi, sekaligus saya ingin tahu hukum dagang itu seperti apa. Maka saya mengambil satu semester di Prodi Hukum yang belajar tentang hukum-hukum perusahaan, perdagangan, dan lain sebagainya. Atau bisa juga saya mengambilnya di luar perguruan tinggi, magang di industri, ataupun studi independen, dan lain sebagainya. Jadi ada ruang bagi mahasiswa itu untuk berkembang, tumbuh kembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan fashion mereka. Sehingga nanti ketika mereka selesai, mereka menjadi lulusan yang siap untuk berkompetisi, siap untuk benar-benar terjun ke masyarakat. Nah itu, lebih kurang seperti itu latar belakangnya dan arahnya kemana seperti itu. Menarik ya, ini sesuai dengan Permendikbud ya nomor 3 tahun 2020 terkait kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kalau Prof. Ishak sendiri sih melihat ini antusiasme aja dulu ya, antusiasme dari para perguruan tinggi, perguruan tinggi, khususnya wilayah dua ini terkait program ini bagaimana ini Prof? Baik, jadi pelaksanaan MBKM, implementasi MBKM ini sangat bergantung pada kesiapan dari perguruan tinggi. Nah, jadi perguruan tinggi itu pertama mereka harus menyiapkan dulu, dimulai dari penyiapan kurikulumnya. Jadi, kalau kurikulumnya sudah siap, maka yang kedua, sumber daya manusianya, dosen dan tendiknya. Pemahaman mereka tentang itu harus diberi dulu. Sehingga nanti, pada saat implementasi, mereka tidak lagi mencari-cari formatnya seperti apa. Nah, karena ini membutuhkan event yang usaha yang luar biasa, maka perguruan tinggi LDIT wilayah dua, sebagian besar sudah mengikuti program ini, tapi masih ada yang belum siap dengan itu. Oleh karena itu, kalau dilihat dari antusiasme, luar biasa sebenarnya, jadi mahasiswa itu sangat antusias. Terutama mahasiswa yang kampus-kampusnya memang sudah siap untuk implementasi MBK, mereka pasti akan membeli ini. Karena ini akan menyiapkan mahasiswa nanti ketika mereka lulus, itu benar-benar menjadi sarjana yang komplit. Paketnya paket lengkap. Tidak hanya teori ya, Prof. Bukan hanya teori, tapi juga mereka juga sudah langsung bisa terjun ke tengah-tengah masyarakat. Jadi, kalau dari antusiasme, dari perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang sudah punya pemahaman yang baik tentang MBKM ini, mereka akan memanfaatkan ini. Dan mahasiswanya luar biasa antusiasme ini. Tapi memang masih ada perguruan tinggi yang belum siap. Kenapa? Keterbatasan resursenya, sumber dayanya. Baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya. Oleh karena itu, LL Dikti wilayah 2 berusaha untuk memfasilitasi itu. Oke, baik. Saya ke Pak Ian ini. Pak ini Duta Kampus Merdeka. Artinya nih, kalau sebagai Duta Kampus Merdeka ini, bagaimana Bapak menilai program MBKM ini khususnya di kampus-kampus di LL Dikti ini, di wilayah 2 ini? Ya, sebagai dosen tentunya kami sangat menyambut baik adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena memang program ini yang selama ini kami tunggu-tunggu begitu. Di perguruan tinggi kami misalnya di Universitas Benar Lampung, sebelum ada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami sudah punya program namanya Contextual Learning. Di mana sebenarnya mahasiswa itu diperbolehkan untuk belajar lintas prodi, memperdalam keilmuan dan menambah kompetensinya di luar core kompetensi inti prodi. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Prof. Is, perguruan tinggi yang memang sudah siap akan sangat menyambut baik kebijakan ini, karena pada akhirnya kebebasan yang kami berikan kepada mahasiswa mendapatkan legalitas. Dan sekarang Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu mahasiswa boleh belajar di luar prodi-nya sampai maksimal 60 SKS. 20 SKS atau 1 semester lintas prodi di lingkungan perguruan tinggi yang sama, dan 2 semester atau maksimal 40 SKS di luar perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi lain maupun di lembaga-lembaga non-perguruan tinggi. Sehingga kami para dosen yang merasa bahwa ini sesuai dengan tujuan pendidikan tadi yang disampaikan oleh Prof. Is, untuk memerdekakan manusia, maka kami sepakat untuk terus bergerak bersama untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya karena Indonesia itu sangat luas, belum semua perguruan tinggi, belum semua dosen, itu memahami esensi dari kebijakan MBKM secara benar. Maka kami para dosen ikut tergerak bagaimana kami bisa memfasilitasi akselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka pada 2021 kementerian membentuk adanya Duta Kampus Merdeka. Itu adalah komunitas para dosen di seluruh Indonesia yang tergerak untuk membantu mensosialisasikan dan mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kebetulan waktu itu saya dipercaya oleh Mas Menteri untuk menjadi koordinator nasional. Sehingga kami bergerak di seluruh Indonesia, tahun lalu itu ada sekitar hampir 3.000 dosen yang tergabung di dalam komunitas Duta Kampus Merdeka ini. Artinya antusiasme ya, antusiasme dari para dosen. Dosen pun juga sangat semangat sekali menyambut program MBKM ini ya, Pak Yan. Betul, karena pada akhirnya kebijakan ini memang kebijakan yang kami tunggu untuk memberikan fasilitasi kepada mahasiswa, mengeksplorasi. Jadi mahasiswa itu bisa belajar kepada siapa saja, di mana saja. Dan itu yang menurut kami, bagi kami dosen, mahasiswa itu tidak harus melulu belajar bersama kami di kelas. Tetapi ketika mereka dilepas di lapangan, mereka bisa belajar dari para praktisi, kemudian diskusi kembali ke kampus secara teori seperti apa. Sehingga kami menyambut baik adanya kebijakan ini, tidak hanya tanggung jawabnya pada kami, tapi juga kepada Bapak Ibu di luar sana, ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan para mahasiswa generasi muda kita untuk menjambut Indonesia Emas 2045. Sejatinya memang begitu ya Bapak-Bapak, karena kalau misalnya kita itu belajar gitu ya, dari dulu juga teori dalam pembelajaran ya Pak Payan, juga teori pembelajaran itu ketika hanya teori aja itu enggak akan mungkin, tapi ketika ada teori dan praktek itu akan menjadi luar biasa, karena ini mahasiswa ini bisa jadi terbentuk ya Profisak ya, lebih terbentuk menjadi satu. Nah, kalau dari L2 Dikti Wilayah 2 sendiri nih Profisak, kita program-program unggulannya ya dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, karena tentunya L2 Dikti ini membawahi berapa universitas ini Prof? Ada 181. 181. Nah tentunya ini 181 universitas ini yang akan bersama-sama membangun MBKM, kalau dari dutanya ada dutanya. Kalau dari kita ini program-program unggulan kita ini apa nih Prof? Baik. Jadi MBKM itu ketika diluncurkan ada 8 program intinya, program kegiatannya. Kemudian berkembang sekarang menjadi 9 program. Mulai dari pertukaran kelajar, rutekan mahasiswa, kemudian magang, kampus mengajar, kemudian juga penelitian, studi independen, KKN tematik, kemudian yang terakhir, yang baru saja dikembang itu adalah bela negara. Oh iya. Nah, dari sana kemudian... Kita terima telpon terlebih dahulu ya Prof sepertinya ya. Selamat sore, halo suara Sriwijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Bapak. Siapa di mana Pak? Pak Hafiz di luar. Pak Hafiz, silahkan Pak Hafiz. Hafiz. Pak Hafiz. Hafiz, Hafiz. Hafiz, maaf. Pak Hafiz, silahkan Bapak. Tidak, ya Pak. Saya ini mau kuliah, tapi ada masalah ganjati. Saya ini dua kali kagal, tapi SMA-nya itu lulus. Bisa enggak saya kuliah, Pak? Nah, maksudnya gimana Pak? Tapi SMA, kan saya tidak naik SMP ya. Tapi SMP terus itu, SMP naik terus, kemudian SMA-nya itu lulus-terus. Nah, pertanyaan saya itu bisa enggak saya masuk sempat merdeka, belajar kampus merdekanya. Tapi SMA-nya saya lulus, ada ijazah SMA. SMP-nya saja. Sebabnya saya ini, ini perkaulannya jelek, Pak. Bukan saya malus belajar, bukan. Bukan enggak lalu belajar, bukan. Hingga ke-8 tahun lantau, jadi dua kali gagal. Baik, Pak Hafiz. Tanya, bisa enggak saya masuk kuliah di tempat apa? Oke, baik Pak Hafiz. Ijazah SMA-nya ada saya ini. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Boleh, Prof? Baik. Jadi, yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Hafiz itu, beliau sudah tamat SMA saat ini. Walaupun mungkin perjalanan dia sampai tamat SMA itu berliku-liku ya. Kemudian pertanyaannya, apakah beliau bisa kuliah? Tentu bisa. Jadi, karena syarat utama untuk masuk perguruan tinggi menyelesaikan pendidikan menengah atas SMA, tingkat SMA atau SMK. Jadi, Pak Hafiz tentu bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Dan nanti, di perguruan tinggi itu nanti ada program MBKM ini, Pak Hafiz. Jadi, setiap perguruan tinggi sudah mempunyai program MBKM sendiri. Bagaimana mereka memfasilitasi mahasiswanya nanti ketika sudah masuk di semester 6 atau semester 7. Setelah mereka menyelesaikan mata kuliah inti di program studi, ada ruang untuk mengikuti program MBKM ini. Begitu, Pak Hafiz. Jadi, memang syarat khusus untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga sudah menyelesaikan mata kuliah inti. Betul sekali, Pak Hafiz. Itu juga menjawab. Oke, kita tadi balik lagi ke program unggulan kita. Ya, baik. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa di Kementerian Pendidikan, Kemudian Riset dan Teknologi ada 9 program MBKM yang ada saat ini. Nah, dari sanalah kemudian LEDKT Wilayah 2 mengembangkannya sendiri membentuk namanya MBKM Mandiri di LEDKT Wilayah 2. Mengapa kita melayarkan MBKM Mandiri? Karena slot ataupun kuota untuk bisa ikut dalam program MBKM yang flagship dari pemerintah itu sangat terbatas. Itu kan pemerintah itu menelahkan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mahasiswanya ratusan ribu. Jadi, sementara kuotanya terbatas. Oleh karena itu LEDKT Wilayah 2 mencoba membuat program mandiri yang dikelola oleh LEDKT Wilayah 2 bersama dengan stakeholder yang ada. Salah satunya adalah UMKM Merdeka namanya. Jadi, program UMKM Merdeka ini dilandasi pada keinginan kita untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada mahasiswa. Karena dia, kalau mahasiswa ini misalnya dia magang di perusahaan yang sudah besar. Ada programnya sendiri dia. Perusahaan itu, program MBKM-nya seperti apa. Nah, mahasiswa nggak bisa memilih mau lakukan apa dia. Ikut di perusahaan A, maka program MBKM-nya melaksanakan ini. Tapi dengan UMKM Merdeka, mahasiswa itu masuk membina UMKM. Mulai dari bagaimana UMKM itu mengelola keuangannya, bagaimana UMKM itu mengelola produksinya, bagaimana UMKM itu mempromosikan produksinya, mahasiswa terjun langsung di sana. Harapan kita adalah ketika mahasiswa membimbing UMKM ini, mereka muncul ide mereka. Oh, UMKM ini permasalahannya ini, maka solusi yang mereka berikan seperti ini. Jadi ketika mereka nanti selesai, mereka udah tahu kalau saya tamat, saya bisa membuat UMKM sendiri. Lahir jiwa entrepreneur-nya di sana. Membaca peluangnya seperti apa. Itu kami namakan programnya UMKM Merdeka. Alasan mengapa kita memilih UMKM? Karena UMKM itu sebagai penyokong lebih dari 40% ekonomi nasional kita. Setuju. Nah, oleh karena itu, itu yang kita sentuh di sana. Oke, menarik nih. Kita akan membahas lagi tentang UMKM Merdeka. Bukan hanya mendapatkan ilmu, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan tujuan akhirnya dari program ini. Kita akan membahas lagi di Prof dan juga Pak Yan, tapi kita harus berdua pemirsa. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih faktoran yang tepat untuk anak. Karena tontonannya ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembangan anak. PNI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo kemampuan. Ayo kemampuan. Tidak lu hatiku sayang. Sayang. Semuanya. Semuanya. Arahim. Makasih. Makasih. Kami, anak-anak desa, hidup dari lonceng. Seru-seru kan acaranya? Seru-seru kan acaranya? Seru-seru, anak. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih telah menonton! Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan gak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya sore hari ini. Merdeka Belajar Kampus Merdeka masih menjadi tema kita di hari ini. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0711 311 454 bersama dengan Profi Sak dan juga Pak Ian. Ini dari L2DT Wilayah 2. Kita tadi masih ngomongin tentang program-program unggulan tentang program-program UMKM Merdeka Belajar ini. Tadi saya pada saat break saya nanya ini Profi, jadi ini latar belakangnya ini kira-kira ini memang dari L2DT yang membuat kurikulum secara langsung. Ternyata ini ada inisiasi juga ya Profi, tadi gimana nih di inisiasi dulu? Jadi UMKM Merdeka ini lahir dari kerjasama antara perguruan tinggi dengan asosiasi pengusaha Indonesia di wilayah Lampung. Jadi awalnya itu adalah Apindo wilayah Lampung bekerjasama dengan IIB Dharma Jaya. Jadi diimplementasikan di satu perguruan tinggi. Jadi di batch satunya itu diimplementasikan di satu perguruan tinggi. Kemudian ketika saya masuk di L2DT, sebetulnya saya baru masuk di L2DT, baru satu tahun ya. Ketua programnya itu Pak Ari, Pak Ari Ketua Apindo Lampung menyampaikan ke saya bahwa ada program UMKM Merdeka yang lengkap dengan kurikulumnya, bagaimana mahasiswa itu mengisi form-form yang nanti program ini terukur. Jadi karena satu kendala itu adalah dalam pelaksanaan MBKM ini adalah perguruan tinggi sulit untuk mengukur, mengkonversi kegiatan itu dalam bentuk SKS. Oh iya, ini kesulitan salah satu kendala ya Profi. Kita terima telepon lagi nih dulu. Halo, selamat sore. Halo. 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 Angga di Sekojo. Angga. Bapak? Angga di Sekojo. Bapak Angga di Sekojo. Silahkan Pak Angga. Pak, mau nanya. Di situ ada jurusan apa sih Pak? Saya mau ambil jurusan hukum Pak. Maaf Pak. Itu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Angga. Gimana Prof? Prof yang mendengar ya tadi ya. Baik. Jadi mungkin ada salah persepsi di sini ya. Bahwa MBKM itu bukan perguruan tinggi. Itu program dari kementerian. Oke. Oke. Jadi bukan berarti bahwa MBKM itu jurusannya ilmu hukum tadi keinginannya atau jurusannya hukum. Tapi adalah program yang diadopsi oleh perguruan tinggi untuk memberikan ruang kepada mahasiswa mengembangkan minatnya. Tapi terukur dia. Oke. Jadi itulah salah satu tantangan perguruan tinggi. Ketika dia mengimplementasikan MBKM itu adalah tantangannya bagaimana nanti program itu terukur. Sehingga proses konversi kegiatan ke dalam bentuk SKS itu benar-benar bisa terukur dia. Nah jadi kalau kita lihat ke belakang sebenarnya. Sebelum implementasi MBKM ini ada pendampingan dulu dari LL dikti wilayah 2. Program-program pendampingannya tata kelola MBKM di perguruan tinggi. Mulai dari menyiapkan kurikulumnya. Bagaimana agar kurikulum itu nanti benar-benar ada ruang bagi mahasiswa untuk bisa mengambil 20 SKS di luar program studi. Atau mengambil 20 SKS di luar perguruan tinggi. Sehingga dilakukan rekstrukturisasi dulu kurikulumnya. Kurikulumnya memang memungkinkan untuk program itu. Jadi itu dulu yang kita lakukan pendampingan kurikulum. Kemudian bagaimana nanti kita membuat program itu agar bisa dikonversi. Jadi dari CPL-nya sampai pembelajarannya seperti apa. Bagaimana proses evaluasinya nanti seperti apa. Itu juga dilakukan pendampingan. Dan yang tidak kalah penting sumber daya manusianya. Jadi LL dikti, terima kasih nih Pak. Yanuar ini salah satu motor kita untuk program pendampingan menyiapkan perguruan tinggi agar mereka benar-benar siap untuk implementasi MBKM ini. Kalau itu tidak dilakukan, tadi muncul kendala. Mahasiswanya sudah ngikut program MBKM flexib katanya. Konversinya kesulitan. Bahkan kadang-kadang kalau perguruan tinggi siap, pengelola program studi juga nggak mau. Oh nggak bisa ini. Karena ini nggak sesuai dengan kurikulum kita. Nah itu yang terjadi. Nah untuk menghindari itulah, maka LL dikti wilayah 2 punya program pendampingan dulu. Pak Yanuar salah satu yang menjadi pendamping untuk menyiapkan kurikulumnya, sumber daya manusianya dan mindset dari pengelolaannya. Setuju. Mindsetnya ya Pak. Karena ini sesuatu yang baru ya, tidak bisa instan juga dilakukan. Banyak juga yang belum memahami esensi dari program ini, Pak Yanuar. Gini Pak, dari tadi tuh mungkin pemirsa TVR ini juga masih kurang mudeng ya. Ini mungkin program ini ya, dari pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Ini sebagai Duta Kampus Merdeka mungkin bisa kembali dijelaskan lagi terkait program ini agar pemirsa juga bisa lebih paham terkait ini. Silahkan Pak. Ya, baik Mbak Nada. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi MBKM itu bukan perguruan tinggi baru, bukan program studi baru. Tetapi selama ini kalau kita berkuliah, bentuk kegiatan pembelajarannya itu biasanya 8 semester di dalam kampus semua. Betul. Padahal sebagai mahasiswa yang harusnya nanti mempersiapkan diri untuk berpartisipasi di luar dunia kampus, mahasiswa harusnya memiliki kesempatan belajar untuk di luar kampus mengeksplorasi apa sih yang terjadi di luar sana. Nah MBKM ini merupakan bentuk kegiatan pembelajaran. Artinya tadi disampaikan oleh Prof Is, MBKM ini diberikan kesempatan mahasiswa maksimal 3 semester. Jadi kalau S1 itu 8 semester, yang 5 semester di perguruan tinggi program studi asal mahasiswa untuk membentuk kompetensi penciri tadi. Nah yang 3 semester atau maksimal 60 SKS ini namanya program MBKM ditawarkan kepada mahasiswa yang ingin memperkaya kompetensinya di luar core kompetensi prodi, mereka boleh belajar di luar program studi atau di luar kampusnya. Jadi MBKM itu adalah kebijakan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi yang sudah diambilnya. Untuk memperkaya, mempertajam kompetensi yang dimiliki dari sebagai penciri program studi yang ada. Jadi MBKM itu bukan perguruan tinggi, bukan program studi, tapi merupakan bentuk kegiatan pembelajaran. Betul, mungkin pemirsa agar lebih singkatnya ini ya. Jadi mahasiswa itu bukan hanya mendapatkan teori-teori saja di kampus, tetapi bisa langsung praktek. Karena bentuk dari MBKM ini banyak sekali ya Pak, boleh disebutkan sebagai duta ini Pak, magang merdeka gitu ya. Iya betul, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Is, ada 8 bentuk kegiatan MBKM dan sekarang sudah menjadi 9. Yang terakhir adalah bela negara. Maka di 8 itu ada magang, ada studi independen, ada proyek kemanusiaan, ada penelitian, kemudian ada pertukaran mahasiswa. Jadi program itu ditawarkan kepada mahasiswa, mahasiswa merdeka untuk mau memilih. Misalnya mahasiswa nggak mau ikut pertukaran, tapi dia tertarik untuk penelitian. Boleh mahasiswa melakukan penelitian di lembaga penelitian yang akhirnya mereka akan publikasi. Mahasiswa juga boleh magang misalnya teman-teman anak akuntansi, tetapi tertariknya itu untuk menjadi presenter atau host. Boleh juga mereka ambil satu semester untuk magang di dunia TVRI, di dunia penyiaran misalnya. Sehingga benar-benar mahasiswa ini setelah memiliki core kompetensi penciri prodi, mereka diberikan kebebasan untuk kembali mengejar passionnya. Karena kadang-kadang prof mahasiswa ini masuk jurusan akuntansi, sebenarnya passionnya bukan di akuntansi. Jangan takut salah jurusan, nanti bisa ambil MBKM gitu ya. Betul sekali. Karena kan memang banyak sekali. Kayaknya ternyata setelah saya menjalani kuliah setelah beberapa semester ini, kayaknya saya salah jurusan. Tapi ternyata kita bisa dengan program MBKM ini, begitu ya prof ya? Betul. Oke. Nah ketidakpahaman tadi kalau kata Prof Ishak tadi ya, pendampingan kepada perguruan tingginya sendiri juga nih Pak Yan. Karena kan tidak semuanya juga memahami gitu ya, pakemnya sendiri. Konversinya bagaimana, nanti susah, nanti gimana. Kadang-kadang kan masih mindsetnya juga harus mengajarlah, masa enak banget dia jalan-jalan. Atau pindah kampus kok tiba-tiba saya harus ngasih nilai, itu gimana? Betul. Betul. Jadi memang salah satu tantangan terbesar bagi perguruan tinggi untuk mengimplementasikan MBKM, salah satunya adalah bagaimana mengkonversinya. Karena biasanya perguruan tinggi terbiasa dengan sistem di mana mahasiswa belajar di kelas, diampu oleh dosennya yang memberikan nilai adalah dosennya. Dengan kebijakan MBKM, maka mahasiswa kan boleh belajar di luar kampus yang tidak hari-harinya didampingi oleh para dosen. Maka dalam rangka untuk menjamin bahwa proses belajarnya mereka di luar kampus yang tidak sehari-hari diawasi oleh dosen, tadi yang pertama adalah bagaimana perguruan tinggi menyiapkan kurikulum untuk kegiatan merdeka belajar kampus merdeka. Tadi yang disampaikan oleh Prof Is, salah satunya UMKM Merdeka di mana kurikulum untuk selama satu semester mahasiswa di lapangan itu sudah ada. Apa saja yang akan dilakukan mahasiswa, bagaimana mereka mendampingi UMKM, bagaimana mereka merancang kegiatan bersama UMKM itu sudah disusun di awal. Sehingga mahasiswa di lapangan itu melaksanakan apa yang sudah direncanakan plus berinovasi. Karena tentunya tantangan yang ada di lapangan akan berbeda dengan yang mereka dapatkan secara teori. Sehingga kalau di kami Mbak Nada itu punya, kalau mata kuliah kan punya RPS, rencana pembelajaran semester. Kalau MBKM itu punya RKPS, rencana kegiatan dan pengakuan SKS. Sehingga dosen, perguruan tinggi dan prodi tahu satu semester itu apa yang rencana kegiatannya setelah kembali ke kampus, apa mata kuliah atau bagaimana konversinya. Selama ini permasalahan konversi itu terjadi karena dosen di perguruan tinggi tidak tahu selama satu semester itu mahasiswa di lapangan itu ngapain aja. Akhir semester mahasiswanya kembali ke kampus minta pertanggung jawaban kapal. Pak, Bu, saya sudah MBKM satu semester saya minta 20 SKS karena itu dijanjikan oleh Permendikbud. Kemudian perguruan tingginya bingung loh, kamu melakukan apa di sana? Apa capaian pembelajarannya? Dengan dokumen RKPS yang kami kembangkan juga kami sudah share Prof di berbagai perguruan tinggi di LLDT Wilayah 2 supaya perguruan tinggi merencanakan kegiatannya. Mahasiswa selama satu semester apa? Setelah itu mengidentifikasi capaian pembelajaran dan kompetensi yang didapatkan. Dari identifikasi kompetensi itu, maka bagaimana pengakuan SKS-nya ketika mahasiswa kembali ke kampus seharusnya bisa maksimal 20 SKS yang dikonversi dari kegiatan MBKM. Jadi RKPS ini Prof yang kami share kepada teman-teman di LLDT Wilayah 2 membantu perguruan tinggi merencanakan kegiatan dan bagaimana pengakuan SKS-nya. Sehingga MBKM jangan sampai Prof karena ada kekhawatiran Mbak Nada, kalau mahasiswanya dilepas nanti kita nggak tahu kualitas pembelajarannya seperti apa. Dengan dokumen perencanaan dan pengakuan itu perguruan tinggi terus bisa memantau apa yang dilakukan, mahasiswa bisa belajar mengeksplorasi dunia luar setelah kembali ke kampus konversinya juga sesuai dengan apa yang didapatkan. Itu yang sedang terus kita perjuangkan juga ya Prof ya sebelah ini agar bisa semuanya paham semua terkait hal ini agar enak semua jalannya. Kita harus break dulu di Bapak-Bapak semuanya pemirsa dan dapat bergabung bersama kami lagi nanti di 07113 114 di Bapak. Tetaplah bersama kami. Keluarga Indonesia sudah saatnya kita cerdas memilih fatunan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembangan anak. PPRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Kami anak-anak kesehatan hidup dari lonceng. Seru-seru kan acaranya? Saya suka anak. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan TVRI Sumatera Selatan berupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telok, serta running text. Siaran program berupa talkshow, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi mooks untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerjasama, silakan hubungi bagian Pengembangan Usaha dan Promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya sore hari ini. Pemirsa Merdeka Belajar, Kampus Merdeka masih menjadi tema kita sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0711 311 454. MBKM ini merupakan sebuah program dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset dan Teknologi. Ini untuk mencoba sama-sama mahasiswa ini bukan hanya mendapatkan teori, tetapi juga bisa praktek sama-sama. Jadi mau ada 9 program-program yang ditawarkan ini mahasiswa bisa bebas sesuai dengan minat dan keinginan. Nanti pada saat di dunia kerja agar bisa lebih fleksibel dan lebih paham bukan hanya teori, tetapi juga dengan praktek. Artinya ini Pak Iyan dan juga Prof Ishak peran dan kolaborasi ya kerjasama bukan hanya dari perguruan tinggi. Karena kan selama ini mindset orang tugas dari perguruan tinggi itulah mahasiswa anak saya setelah dari perguruan tinggi hasilnya seperti ini. Tapi dengan adanya MBKM ini banyak peran-peran lain ya Prof. Gimana nih Prof kita kerjasama, kolaborasi kita gimana nih? Baik, jadi dengan adanya program MBKM ini sesungguhnya stakeholder di luar pendidikan itu paham bahwa tugas mencetak sarjana tenaga kerja yang berpendidikan itu tidak semata dibebankan kepada perguruan tinggi. Tapi juga ada kontribusi dari stakeholder yang nanti usernya sebagai user. Dunia usaha, dunia industri itu kan usernya. Nah dengan adanya program MBKM ini mereka diberi ruang untuk juga itu berkontribusi. Sehingga nanti pada saat mahasiswa tamat dunia industri tidak lagi komplain kepada perguruan tinggi. Kami itu menginginkannya itu lulusan yang punya kompetensi ini. Nah selama ini itu link and match relevansi antara kurikulum dengan dunia kerja itu ada yang tidak tersambung. Nah dengan program MBKM ini dunia usaha, dunia industri, user dari lulusan itu bisa ikut berperan. Nanti kita ingin sarjana yang punya kompetensi A katakanlah. Maka dunia usaha, dunia industri, stakeholder yang akan menjadi user itu juga bisa meng-create, meng-kreasi program MBKM yang nanti memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk membangun kompetensi yang diinginkan oleh usernya oleh dunia usaha, dunia industri. Jadi disinilah peran dari stakeholder di luar pendidikan itu ikut berkontribusi melahirkan sarjana lulusan-lulusan yang memang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak lagi itu dibebankan kepada perguruan tinggi tetapi ada kontribusi dari user untuk ikut berperan. Sarjana kita ini adalah sarjana yang memiliki, yang sesuai kompetensinya sesuai dengan keinginan industri. Nah seperti itu arah-arahnya bagaimana program MBKM ini dilahirkan. Jadi kita ingin merangkul semua stakeholder agar benar-benar kegiatan atau program pendidikan di perguruan tinggi itu melahirkan tenaga kerja yang siap untuk langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat ke dunia industri. Dari L2 dikti wilayah 2 sendiri Prof kita menjalin kerjasama dengan beberapa pihak ini? Jadi Apindo ya Prof tadi? Apindo itu kan wadah dari pengusaha, dari dunia usaha, dari berbagai macam dunia usaha dari berbagai bidang. Nah ada di dalam Apindo. Jadi ibaratnya kalau kita ingin bekerjasama cukup dengan satu tapi sebenarnya ekornya banyak. Jadi kita itu pegang lokomotifnya tapi kan gerbong di belakangnya banyak. Nah jadi di Apindo itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tergabung di sana. Sehingga ketika kita bekerjasama dengan Apindo seungguhnya kita sudah merangkul banyak sekali dunia usaha, dunia industri yang terlibat di sana. Nah saat ini yang sangat intens dengan kita itu ada sekitar 5 dunia usaha yang benar-benar full support dengan kita. Sehingga harapan kita bahwa program UMKM Merdeka ini memang jadi salah satu penciri dari MBKM LDT Wilayah 2. Tentu kita membuka diri UMKM Merdeka ini bisa diadopsi secara nasional. Nah di samping itu juga nanti kita mencoba meng-create juga program-program MBKM mandiri di LDT Wilayah 2 yang selaras dengan program pemerintah daerah. Nah salah satunya misalnya KKN tematik desa mandiri pangan. Kenapa kita mengambil tema itu? Di Sumatera Selatan program pemerintah itu adalah mandiri pangan. Betul. Kemudian secara nasional juga kita ingin ada kemandirian pangan. Nah kita masuk di sana. Ada stakeholder yang bersedia untuk mensupportnya. Karena itu nanti juga akan berimplikasi pada memberikan nilai positif bagi stakeholder itu. Maka kita rangkul itu. Jadi kita ingin program-program kita yang mandiri ini pada akhirnya bukan hanya berkontribusi pada perguruan tinggi dunia usaha, tapi juga pada program-program pemerintah, khususnya pemerintah daerah di mana kita berada. Mungkin di Lampung ada lagi program pemerintah Lampung di bidang pariwisata. Betul. Maka kita coba meng-create nanti program MBKM yang arahnya pengembangan pariwisata. Nah itu yang kita coba meng-identifikasi berbagai macam program unggulan yang ada di daerah, sehingga mahasiswa juga di samping nanti dia paham dengan kondisi daerah, potensi daerahnya seperti apa, sehingga muncul ide dia. Ide dia, oh saya ada di Sumatera Selatan nih. Andalan pemerintah Sumatera Selatan adalah pangan. Maka akan muncul dia, idenya bagaimana dia bisa menjadi entrepreneur di bidang pangan. Tidak melulu hanya sebagai petani, tapi sebagai penyambung. Oh pertanian itu kebutuhannya apa? Mahasiswa sebagai penyambungnya. Oh, nah tidak. Nah seperti itu yang kita inginkan sebenarnya. Setuju, disesuaikan dengan kekhasan ciri khas daerah masing-masing juga ya. Sepakat. Wah menarik sih. Luar biasa sebenarnya kalau program ini terus dikembangkan ya, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Nah Pak Ian, ini seberapa, saya nggak bilang seberapa penting ya, tapi seberapa berpengaruh mahasiswa-mahasiswa kita ini dalam terkait stakeholder-stakeholder yang ada dalam berkontribusi? Ini kalau Bapak ngelihat selama ini. Jadi memang salah satu yang melandasi munculnya kebijakan MBKM kalau saya lihat dari keseluruhan itu tadi yang Prof I sampaikan ada mismatch antara apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri dengan apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Kadang-kadang perguruan tinggi di Indonesia itu memproduksi sarjana yang siap latih, bukan siap pakai. Nah dengan adanya mismatch di satu sisi banyak alumni perguruan tinggi yang mencari kerja. Di satu sisi penyedia lapangan kerja mencari orang-orang yang bisa pekerja sesuai dengan kompetensi yang diharapkan juga kesusahan. Maka dengan adanya MBKM sebenarnya akan close the gap, menutup gap ini. Karena mahasiswa di perguruan tinggi tidak hanya belajar secara teori, mereka bisa keluar selama menjadi mahasiswa untuk belajar di dunia usaha dan dunia industri sehingga kompetensi yang dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri itu bisa terpenuhi ketika mahasiswa masih belajar di perguruan tinggi. Sehingga ketika mereka lulus benar-benar siap berkarya, siap pakai, bukan lagi siap latih. Tadi disampaikan Prof Is memang MBKM itu tidak bisa hanya dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena dengan mahasiswa belajar di luar kampus artinya kan harus ada stakeholders yang terlibat. Nah ini juga kami sangat mengharapkan sekali stakeholders, pengguna alumni, kemudian masyarakat, pemerintah mendukung aktif program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan memberikan tempat dan juga kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa belajar di industri-industri yang mereka miliki. Sehingga kedepannya harapannya tidak hanya perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda kita, tetapi pelaku industri dan juga pemerintah, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakannya, pelaku industri, masyarakat yang lain juga bisa berkontribusi untuk mendidik dan mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita. Payan melihat seberapa siapkah mahasiswa-mahasiswa ini sebenarnya untuk bisa ikut bergabung ya terkait hal-hal tersebut? Kalau saya lihat antusiasmenya ini sangat luar biasa Mbak Nada. Karena kesempatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan kesempatan yang luar biasa dan menjadi pelaku sejarah. Karena dulu waktu kita kuliah S1 Prof Mbak Nada kan kita satu prodi ya di prodi itu saja. Tanpa adanya kesempatan untuk eksplorasi di luar program studi, belajar ilmu-ilmu baru. Nah MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Selama ini antusiasme mahasiswa sangat luar biasa tinggal bagaimana perguruan tinggi bisa memfasilitasi itu. Karena sekali lagi implementasi MBKM itu tidak bisa hanya mengeluarkan mahasiswa tanpa adanya perencanaan. Maka kalau kami sering menyampaikan MBKM itu harus punya tiga kata kunci Mbak Nada. Satu benar, implementasinya benar dari kebijakannya berdampak artinya memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan stakeholders yang lain dan berkelanjutan. Karena kebijakan ini sangat luar biasa ada kesempatan mahasiswa belajar di luar kampus. Sehingga mudah-mudahan terus nanti walaupun MBKM flagshipnya dari pemerintah sudah selesai. Makanya Prov.is di LL Dikti Wilayah 2 menyiapkan MBKM-MBKM mandiri yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Jadi kalau di Sumatera Selatan misalnya dengan pangan, nanti di Lampung dengan pariwisata mungkin di Bangka Belitung, di Bengkulu, di provinsi lain juga mereka punya karakter daerahnya masing-masing. Menarik sih, iya betul. Kalau dengar penjelasan Prof.is dan juga Pak Ian ini jadi kepingin jadi mahasiswa lagi. Betul. Karena dulu nggak merasakan ya. Kita harus iklan lagi nih Prof dan Bapak Pemirsa kami mengundang Anda nanti di segmen air di 0711 311 Paribapak tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV Digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV Digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV Digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV Digital bersih, jernih, canggih. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2. DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Merdeka Pelajar Kampus Merdeka masih menjadi tema kita di sore hari ini. Segmen terakhir ini pemirsa masih dapat bergabung di 0711 311 454 bersama dengan L2 Dikti Wilayah 2. Di segmen terakhir ini Prof Ishak, bagaimana kita bisa merangkul semua universitas-universitas. Bukan hanya universitas kampus ya Pak. Kemudian dosen dan juga mahasiswa. Bahwa program ini baik, program ini menarik saya tadi. Saya tadi sebelum beri bilang kayaknya saya pengen guliah lagi lah. Kalau ada kesempatan seperti ini Prof, luar biasa sebenarnya gimana? Baik, jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah memerdekakan. Jadi oleh karena itu program MBKM ini sungguhnya adalah membuat tujuan pendidikan itu memang terstruktur sekarang. Jadi oleh karena itu melalui program MBKM ini perguruan tinggi itu akan dibantu bagaimana menciptakan lulusan yang siap di dunia kerja. Karena itu saya mengajak, menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi yang ada di LADT Wilayah 2. Ada 181 perguruan tinggi swasta di LADT Wilayah 2 untuk memanfaatkan program MBKM ini. Karena dengan program MBKM ini ada link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri itu menjadi benar-benar terjalin. Jadi dari sisi pengelola perguruan tinggi bahwa dengan program MBKM beban untuk menciptakan lulusan sarjana yang siap pakai itu bisa sedikit lebih ringan. Karena ada kontribusi dari stakeholder. Bagi stakeholder dengan adanya program MBKM ini sejujurnya dia akan memangkas juga program biasanya kalau ada karyawan baru di perusahaan kan ada program magang dulu, training dulu. Nah dengan adanya program MBKM ini tidak ada lagi perlu training karena mahasiswa tadi dia ketika dia ikut program itu mereka sudah disiapkan dulu dengan dunia kerjanya. Pola kerjanya seperti apa, kompetensinya seperti apa, sehingga itu juga akan memangkas waktu bagi stakeholder ketika dia menyerap lulusan perguruan tinggi. Bagi pemerintah daerah sesungguhnya MBKM ini juga kita arahkan agar mahasiswa itu mampu membaca peluang-peluang yang ada di luar bidang keahlian dia. Nah kita mengharapkan bahwa nanti perguruan tinggi tidak hanya mencetak lulusan yang biar diserap tapi juga mencetak lulusan yang justru membuat lapangan kerja baru, inovasi-inovasi baru. Jadi seluruh yang terlibat dalam program MBKM ini bisa memanfaatkan celah-celah yang ada. Bagi perguruan tinggi tadi saya sampaikan dengan program MBKM mereka terbantu menciptakan kurikulum yang benar-benar link and match dengan dunia usaha, dunia industri. Bagi dunia usaha, dunia industri mereka memangkas tadi waktu, biaya sehingga ketika mereka menyerap lulusan perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi yang benar-benar sudah siap dengan dunia kerjanya. Bagi pemerintah daerah kita berharap juga dengan sokongan dari pemerintah setempat, pemerintah juga memberikan masukan bahwa program pembangunan di daerah itu adalah A, misalnya di Sumatera Satan mengarah pada pangan, maka peluangnya apa saja di bidang itu sehingga mahasiswa juga bisa membaca peluang itu harapannya ketika mereka lulus mereka juga bisa memanfaatkan peluang itu sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru di daerah tersebut. Jadi saya sangat berharap bahwa perguruan tinggi, kemudian stakeholder, pemerintah daerah bisa duduk bersama-sama bagaimana kita meng-create program MBKM ini menjadi program yang benar-benar mendantakan manfaat bagi perguruan tinggi, bagi dunia usaha, dunia industri, bagi pemerintah dan yang pasti bagi mahasiswanya. Di LR Dikti Wilayah 2 kami akan memfasilitasi mulai dari tata kelolanya, menciptakan, meng-create kurikulumnya, bagaimana program rekognisinya nanti LR Dikti 2 siap mendampingi hal itu. Jadi benar-benar kita ingin ada kerjasama yang multi pihak, sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita kerja bersama-sama, LR Dikti siap selalu mendampingi, agar kita bisa membentuk para mahasiswa dan mahasiswi ini yang memang sudah siap. Jangan hanya siap secara teori, tetapi juga siap di seluruhnya ya, karena sesuai dengan minat dan bakat mereka. Karena ya Pak Ian, ketika mahasiswa-mahasiswi ini, apalagi zaman sekarang ya, ketika kalau tidak sesuai dengan minat dan bakat, mereka nggak apa-apa. Zaman sudah berubah, teknologi sudah semakin canggih gitu ya. Nggak mau lagi kalau dulu, kalau saya visip, mindsetnya administrasi publik jadi PNS, tapi ternyata sekarang udah banyak startup-startup, udah berubah, udah pengen gitu. Bagaimana kita mengajak ini semua nih Pak Ian? Baik, kalau tadi Prof Is menyampaikan stakeholders-nya di perguruan tinggi, pemerintah dan juga dunia usaha dan dunia industri, saya ingin mengajak teman-teman di pengelola program studi, para dosen dan adik-adik mahasiswa, ini kesempatan yang luar biasa. Kita dulu tidak punya kesempatan merdeka belajar seperti yang ada saat ini, maka saya mengharapkan kepada pengelola perguruan tinggi dan juga program studi, untuk semaksimal mungkin memfasilitasi merdeka belajar kampus merdeka. Dengan cara menyiapkan tata kelolanya, melakukan reorientasi kurikulumnya, dan bagaimana membentuk satu kurikulum yang mampu mengadopsi dan mengadaptasi kegiatan merdeka belajar kampus merdeka. Bagi adik-adik mahasiswa, tentunya ini kesempatan yang luar biasa, kalian menjadi pelaku sejarah, karena MBKM ini belum pernah ada sebelumnya, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Maksimalkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena dulu kita tidak punya, sekarang mereka punya, ayo ambil ini untuk mengeksplorasi lebih jauh dan menggali kompetensi sesuai passion dan minat dari para adik-adik mahasiswa. Ada juga satu stakeholders yang tidak boleh kita lupakan, Prof, pada Bapak Ibu orang tua mahasiswa. Nah, karena mungkin persepsi orang tua kalau anak-anak kuliah itu harus di kampus, Prof. Padahal sekarang belajar itu bisa di mana saja, bisa kepada siapa saja. Jadi kadang-kadang anak-anak dari Bapak Ibu semuanya meminta izin untuk KKN tematik di desa yang jauh terpencil. Kemudian pertukaran mahasiswa mungkin di pulau yang jauh, misalnya dari Lampung, dari Sumatera Selatan, ada yang pertukaran mahasiswanya ke Sorong, ke Papua, dan sebagainya. Maka Bapak Ibu ini adalah kesempatan anak-anak Bapak Ibu untuk belajar secara mandiri menjadi merdeka dan Bapak Ibu harus mendukung itu. Karena toh pada akhirnya ini akan mempersiapkan anak-anak didik kita, mahasiswa-mahasiswi kita untuk menjadi generasi yang tangguh, generasi yang siap berkarya setelah mereka lulus dari bangku perguruan tinggi. Saya mau, Prof, pesan-pesan aja untuk mahasiswa ya, kalau tadi kita udah umum nih untuk para mahasiswa-mahasiswa yang akan terjun langsung ikut MBKM ini, apapun program yang diambil. Baik, pertama pesan saya adalah siapkan mental dulu. Jadi ini sangat penting karena dunia di luar kampus itu sangat berbeda dengan dunia di dalam kampus. Yang harus Anda siapkan mental Anda untuk bisa terjun di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teori Anda sudah menguasai. Tapi bagaimana Anda mengkomunikasikan teori itu kepada pengguna itu juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, bagaimana bersosialisasi. Anda akan bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam kepentingan ada di sana. Oleh karena itu tiga hal itu, mental, komunikasi, dan bersosialisasi ketika Anda ikut program MBKM ini. Sepakat. Baik, terima kasih Prof Isha, terima kasih Pak Ian. Luar biasa pesan-pesannya juga ya. Mungkin yang harus dipikirkan oleh kita adik-adik mahasiswa ya, sebenarnya jangan terlalu memikirkan, jangan nilai dulu apa, tapi ini adalah proses-proses yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Kapan lagi ketika kita sudah menjadi mahasiswa ini bisa mendapatkan sesuatu dari Merdeka Belajar ini. Ambil program sebanyak-banyaknya, manfaatkan ini, manfaatkan link ini, sosialisasi yang luar biasa, nanti dampaknya akan lebih besar. Percaya. Dan inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya sore hari ini. Terima kasih Prof Isha dan Pak Ian juga sudah berbagi terkait program ini, Pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nada Nesha, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.